Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita padatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini Masjid Turofirdaus dalam rangka yang mulia pula yaitu ikhtikaf di waktu-waktu yang tak kalah mulia yaitu 10 hari terakhir menjelang lebaran atau 10 hari terakhir Ramadan Ini adalah waktu-waktu yang istimewa bagi kita semua untuk berkumpul, untuk bermuhasabah untuk merencanakan target-target kita ke depan Tapi yang namanya rencana itu tentu perlu yang namanya maklumat sabifat maklumat sabifat atau pengetahuan-pengetahuan sebelumnya informasi-informasi terdahulu dan itu semua bisa kita dapatkan di sejarah Salam, salam, kita panjatkan pula ke jujuran kita tauladan kita, idola kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad s.a.w. Karena beliulah kita ada Karena beliulah kita bisa memaknai hidup ini dan karena perjuangan beliulah berserta pakar sabatnya kita bisa merasakan nikmat iman nikmat islam dan nikmat ihsan sehingga kita terlahir ke dunia ini sudah mempunyai makna bukan hanya untuk memenuhi bumi tanpa tujuan tapi untuk menjadi salifatullah untuk menjadi salifah Allah di muka bumi perkara menjadi salifah itu adalah perkara yang berat karena kita merujuk ke asal kata salifah dia itu bermakna pengganti pengganti dari siapa? pengganti dari Allah atau wakil dari Allah s.w.t dalam memakmurkan bumi ini dan perkara memakmurkan bumi itu bukan perkara yang enteng kita perlu pengetahuan kita perlu pengalaman kita perlu teladan dan tentunya kita perlu evaluasi maka yang benar itu iatikaf ini adalah momen yang spesial selain kita memperbanyak sholat memperbanyak sadarus sur'an majelis ilmu juga menjadi perkara yang pampuh untuk memaknai iatikaf kita apalagi ini perdana ya? iatikaf perdana insya Allah ke depan-depannya insya Allah akan lebih dahsyat lagi pengisinya ya tadi sudah dijelaskan ya ada salman ada pokoknya orang-orang di belakang kita baik bapak ibu sekalian adik-adik dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah s.w.t izah muslimin dalam negara khilafah perkara izah itu artinya adalah kebanggaan kemudian negara khilafah ini adalah sebuah negara yang pernah eksis dalam sejarah Islam walaupun sekarang konotasi khilafah itu mungkin dimaknai lain oleh beberapa pihak tapi tetap saja pihak-pihak yang memaknai lain perkara khilafah ini tidak bisa memungkiri bahwa khilafah pernah ada dalam sejarah bahwa khilafah itu adalah negara yang dipimpin oleh para kholifah dan kita sering menyebutnya apalagi terawih-terawih kemarin di Nurul Firdaus ada Bilal gak? ada terawihnya itu mungkin suka dibacakan gak tau lah pasnya beda atau sama dengan saya kalau saya dulu di Tangerang apa baca olifatur rusulillah isaidin abib kredisi juta rodoan rodo dan seterusnya gitu kan empat kali itu ada Abu Bakar Umar Usman dan Ali yang kemudian itu disebutkan dan walaupun mereka itu sudah hidup 1400 tahun lalu dengan umur mereka yang pendek 60-an tahun 70-an tahun bahkan masa pemerintahan mereka itu juga pendek Abu Bakar sahabat Abu Bakar yang mulia rodo itu hanya 2 tahun tapi betapa 2 tahun yang penuh berkah itu bisa dikenang sampai 1400 tahun kemudian ya ini luar biasa masalahnya Bapak Ibu sekalian 2 kata dalam judul ini yaitu Izzah dan Khilafah adanya di sejarah adanya di masa lalu tapi tidak ada di hari ini hari ini muslimin punya Izzah ya relatif mungkin ya ada yang mengatakan bahwa kita nih Islam itu sangat luar biasa di Indonesia sudah sangat pengetradisi bahkan orang-orang muslim juga ikutan tradisi Ramadan ya kan berburu-buru tahjil misalkan itu ada duluan tuh jadi kalau kata seorang pendeta kita soal agama toleransi cuma kalau soal tahjil kita duluan gitu ya berkompetisi berkompetisi ya walaupun ada yang look in dari situ atau enggak ya tapi katakanlah itu bahwa tradisi Islam di Indonesia itu sudah luar biasa mengkoleransi tapi itu ya baru satu kasus di kasus-kasus lain utamanya yang sampai sekarang masih berlangsung kita bicara Palestina Allah itu kan belum susah dan kita dihadapi oleh sebuah kemunafikan kemunafikan internasional dimana Palestina atau jangan bicara Palestina kita bicara Muslim yang hari ini berjumlah berapa 2,7 miliar kalau saya tak salah ya sekitaran itulah udah sampai angka miliaran itu kalah dengan penduduk negara Zionis yang jumlahnya hanya berpisah 9 juta orang 9 juta melawan 2,7 miliar tentu itu gak ada apa-apanya yang 9 juta mungkin kalau muslimin mau bersatu monaf sekadar untuk mengkencingi Israel banjir itu banjir Israel dengan air kencing 2,7 miliar muslimin ya kan ya ini bahasanya tapi apa yang 9 juta itu bisa menang melawan 2,7 miliar kita bicara hal lain hal misalkan kayak bahwa Zionis itu punya sebuah Amerika atau Inggris ya itu perkara lain tapi tetap aja harusnya kita bisa menang kita bisa punya izah kebanggaan bahwa kita itu adalah kalau kata Allah khaira umat umat yang terbaik tapi kemudian kenapa hal itu tidak bisa terlaksana di zaman sekarang nah inilah yang kemudian perlu kita evaluasi apa yang hari ini kita gak punya tapi di masa lalu umat Islam itu punya dan perkara itu membuat perbedaan yang diametral antara kita di masa lalu dengan kita di hari ini nah maka dari itu Allah SWT dalam salah satu ayatnya yang bisa kita baca bareng-bareng di Surat Al-Asher ayat 18 Allah berfirman A'udhu Billahi binasyekon Ya ayuhalladzina amanu ta'ullah wal tangdur nafsum maqdamat selivan wal ta'ullah inna allaha fabirun bima ta'baluh ya ayuhalladzina amanu ta'ullah wahai orang-orang yang beriman itta'ullah bertakwalah kalian kepada Allah wal tangdur nafsun dan hendaklah setiap nafsun setiap diri setiap individu tangdur memperhatikan melkot damat apa-apa yang telah lalu ligot untuk esok hari untuk masa depan walaupun konteks ayat ini lebih ditujukan bahwa komusimin harus melihat amal-amal yang mereka kerjakan di masa lalu untuk evolusi sekarang dan ligotnya itu untuk akhirat tapi ini bisa kita maknakan juga sebagai masa depan masa depan yang mungkin itu sekadar besok hari aja gak perlu kita bicara 50 tahun berikutnya 100 tahun berikutnya tapi bicara besok kita tetap harus memperhatikan makot damat apa-apa yang telah lalu wataqullah sekali lagi bertakwalah kepada Allah inna allaha kabiru bima ta'ala sungguhnya Allah mahatau apa yang kamu kerjakan oleh karena itu perkara melihat sejarah itu kayak kita naik motor atau naik mobil kendaraan salah satu fitur penting dalam kita berkendara itu melihat ke sion supaya kita tahu apa yang ada di belakang kita sebenarnya bisa juga kita berkendara gak pakai sion cuma jatuhnya itu ugal-ugalan kalau pakai sion kita itu bisa tahu apa yang ada di belakang sehingga kita mau belok kanan belok kiri itu aman jadi sejarah atau masa lalu itu bukan untuk dilupakan sama sekali orang-orang muda anak-anak muda sekarang banyak bicara move on move on kita harus move on dari masa lalu oke kita sepakat kalau masa lalunya itu kelam tapi di balik kekelaman itu jangan dilupakan suatunya karena perlu ada dari sesuatu yang kelam kita perhatikan untuk evaluasi nah evaluasi supaya apa supaya di masa depan kita tidak terjatuh di lubang yang sama udah tahu kita dulu tuh pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan diulang lagi ya kan kalau kata orang yang jawa dablek nah di Sunda ada gak dablek kurang lebih seperti itu jadi inilah pentingnya sejarah nah kemudian kalau misalkan kita mau lebih spesifik mengambil studi kasus peradaban islam kita tentu kalau misalkan mau menengok ke masa lalu untuk menjadi tauladan di hari ini maka kita mencari peradaban islam atau zona waktu yang membawa islam itu mencapai ke puncak kejayaannya nah ternyata untuk menjawab pertanyaan itu kita itu bisa pakai standar yang berbeda beda kalau misalkan kita mau pakai standar kapan muslimin itu begitu maju dalam hal akwaan dalam hal sodapoh dalam hal jihan maka kalau muslimin akan mendapatkan zaman terbaiknya puncak keemasannya itu tentu dari zaman Rasulullah Muhammad s.a.w. beserta tiga generasi atau dua generasi berikutnya dan ini bahkan juga disebutkan secara langsung oleh Rasulullah ketika beliau bersabda sebaik-baik manusia adalah orni masaku generasiku berarti generasi para sahabat kemudian yang datang setelah para sahabat siapa mereka sabi'in generasi yang kedua yang ketiga kemudian yang mengikuti setelah mereka siapa sabi'ud sabi'in ini adalah generasi terbaik umat Islam jika dipandang dari banyaknya orang-orang yang metakwa jumlah mutakin dan juga jumlah mujahidin per kapita kalau mau pakai istilah sensus gitu ya itu jumlah mutakin dan mujahidin per kapita untuk negara Islam negara silafah pada masa itu sangat memudahkan walaupun bicara sebagai contoh arsitektur itu umat Islam gak ada apa-apanya perbandingan ada yang tahu Masjid Nabawi ada yang pernah umroh ada via Google Maps bagus insya Allah mudah-mudahan semua jama' kita bisa umroh dalam waktu dekat maupun Bapak-Ibu sekalian kalau kita ke Madinan kita melihat Masjid Nabawi tentu Masjid Nabawi yang dipangkas itu adalah masjid yang sudah kandis yang arsitektur itu luar biasa karena dikembangkan dari masa ke masa oleh umat Islam khususnya oleh pemerintah Saudi sekarang tapi tahu enggak ketika Rasulullah dan para sahabat membangun Masjid Nabawi itu bentuknya seperti apa bentuknya itu sangat-sangat sederhana mohon maaf mohon maaf banget mungkin kalau misalkan kita punya kandang kambing kandang sepi itu mungkin enggak jauh lebih buruk dibandingkan Masjid Nabawi di masa Rasul bangun dalam argan itu sederhana sekali betapa bangunannya itu cuma kotak kemudian semen itu lumpur atapnya itu gentengnya itu kelepas rumah dah enggak perlu ada bajaringan apalagi granit-granit kan padahal itu tahun 600 tahun 600 masehi sementara kalau kita mau bandingkan sementara di tahun 600 umat selain umat Islam di belah dunia lain itu udah bisa membuat bangunan-bangunan yang spektakuler contoh Romawi Romawi itu dari tahun 0 bahkan atau tahun 60 masehi itu masih masa hidupnya Nabi Isa eh sorry masa hidupnya Paulus nah itu sudah bisa membangun infrastruktur berupa jalan yang awet sampai 2000 tahun jalannya itu bukan cuma sekedar babak alas babak rumput sehingga ditapakin kemudian mengeras enggak tapi seluruh lapisan jalannya itu ya itu dikasih fondasinya dulu ya kan dikasih lapisan lapisan terbentu sehingga dia itu bisa awet sampai sekarang sampai 2000 tahun kemudian baru sekedar jalan tahun 300 masehi kaisar Justinianus kaisar Romawi Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel itu mampu membuat benteng tiga lapis yang paling canggih pada masanya di samping itu beliau juga membangun sebuah gereja namanya Hagia Sofia yang sampai sekarang juga masih ada tapi sekarang jadi masjid masjid ayah Sofia itu dikatakan sebagai arsitektur yang paling canggih pada masanya bagaimana dulu orang-orang Romawi membuat kubah kubah kaya gini ya tanpa tiang wah itu dulu keajariban dunia kalau sekarang mungkin kayak biasa aja tapi dulu orang tuh gak habis pikir nah ketika Romawi sudah bisa membangunan-bangunan yang indah yang spektakuler umat Islam bikin masjid sangat sederhana gitu ya nah tapi tadi ukuran kemajuan ukuran keemasan sebuah peradaban itu tidak dinilai semata-mata dari bangunan karena banyak sekali contoh-contoh dimana penguasa membuat infrastruktur canggih mewah tapi bobok dibaliknya ya kan dengan hutang dibangun ya nyerempet banyak sekali ya saya gak nyerempet yang sekarang-sekarang tapi di jaman Fir'aun di jaman Pompei itu udah menandakan betapa canggih gitu ya bagaimana Fir'aun itu membuat piramida sampai tinggi sekali gitu kemudian orang-orang Pompei itu bikin mosaik atau mosaikan itu begitu mirip dengan hukisan padahal itu sebelum masehi ratusan tahun sebelum Rasul lahir gitu loh tapi kenapa orang-orang Arab tidak mau meniru mereka yang maju karena orang-orang Arab khususnya di masa Rasulullah itu tidak memandang kemajuan sebuah peradaban dari canggihnya bangunan ya tapi mereka melihat kemajuan peradaban jumlah mutafin berapa banyak orang-orang yang bertakwa berapa banyak orang-orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya dan juga jumlah mujahidin orang-orang yang berjihad fi sabi lillah makanya kita melihat peradaban Islam itu merupakan peradaban yang paling canggih dari segi ini dan itu diakui oleh bahkan oleh orang-orang memuslim seperti misalkan seorang penulis terkenal orang Amerika Michael Park dia menulis buku The 100th of the Most Influential People of the World 100 orang paling berpengaruh di dunia dan di urutan pertama dari daftar 100 orang itu kata Michael Park adalah Muhammad Rasulullah yang paling top kenapa? emang masjid yang beliau bangun sederhana kota yang beliau bangun di Madinah itu masih sederhana tapi beliau mampu mendidik mampu mengkader para sahabatnya untuk menjadi pemimpin dunia yang mampu menyebarkan nilai Islam yang rahmat dan alamin sampai keluar batas-batas jazirah Arab maka kita melihat peta ini ini adalah capaian prestasi umat Islam yang berjihad berdakwah dan berjihad bagaimana misalkan daerah Mesir ya Mesir mereka itu dulu sebelum adanya Islam itu gak pakai bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari mereka memakai bahasa koptik penduduknya itu yang bangsawan mereka dikuasai oleh Romawi tapi rata-rata ya penduduknya orang Mesir asli tapi ketika Islam datang bagaimana Islam itu mampu menguasai bukan hanya menguasai wilayah tapi menguasai hati mereka sehingga mereka beruntung-buntung masuk Islam bahkan mengadopsi kebudayaan Islam seperti misalkan bahasa Arab itu sebagai bahasa sehari-hari dan sifatnya permanen Suriah mereka pakai bahasa Latin dulu tapi sekarang kita mengenal Suriah Syam Palestina sebagai negi Arab termasuk Iraq orang-orang Iraq orang-orang Persia itu juga memakai bahasa Furs bahasa Persia tapi mereka sekarang pakai bahasa Arab nah ini salah satu prestasi daripada umat Islam yang berdakwah dan berjihad nah ini gencarnya futuhat dan permanennya hasil futuhat waktu zaman Rasulullah beliau mampu menyatukan seluruh suku-suku di jazirah Arab dan itu prestasi tersendiri yang luar biasa yang warna merah marun kemudian diatasnya itu adalah capaian pada masa Khulafa Rashidin bagaimana umat Islam itu di masa Khulafa Rashidin di masa Abu Bakar Umar dan Usman khususnya mampu mengembangkan sayap kepuasan Islam sampai ke sampai ke Afrika Utara sampai ke Afganistan bahkan sampai ke Armenia Azerbaijan Azerbaijan saya tunjukin yang ini dia itu dulu umat Islam menyebutnya sebagai Babul Abuam yang tadi saya tunjuk sekarang masuk wilayah Dagestan wilayah Rusia nah itu salah satu tempat yang diputuhat oleh umat Islam dan ada 40 sahabat yang dikirim untuk memerintah berdakwah tinggal di sana di Rusia sekarang masuknya sekarang nama tempatnya itu disebut sebagai Derben nah itu salah satu kota Rusia yang ternyata ada 40 sahabat yang dimakamkan di sana 40 sahabat Nabi yang mereka itu aktif bersama Nabi di Madinah itu naik kuda jalan kaki sampai ke Derben 40 orang dan makamnya masih ada sampai di sana dan semuanya itu permanen bahwa tempat-tempat yang kemudian disinggahi ditaklukan diputuhat oleh umat Islam itu sampai sekarang masih tetap istiqomah berislam bandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia lain yang takkan spektakuler dalam pemutuhan disini ada yang tahu Alexander Alexander the Green mungkin pernah mendengar namanya dia itu salah satu pemimpin dunia dari Yunani dari Makedonia yang juga diakui sebagai pemimpin militer paling luar biasa bagaimana Alexander Tagung Alexander the Great itu menaklukkan wilayah dari Makedonia di Yunani sampai ke India wah itu luas sekali tapi bagaimana kemudian Alexander tidak mampu mempermanenkan wilayah kekuasaannya sehingga ketika Alexander meninggal Alexander mati maka kekuasaannya yang mahal luas itu terpecah belah dibagi-bagi oleh para jenderalnya dan setelah jenderalnya itu mati pula hilang juga kekuasaannya contoh satu contohnya kedua Mongol ada yang tahu Mongol kan bukan yang stand-up komedian itu Mongol dari bahasa Arab itu sebuah kaum sebuah bangsa yang berasal dari Cina tapi di sebelah utara Mongol Bapak-Ibu sekalian The Great Extend atau pencapaian terbesar dari pemaklukan Mongol itu lebih luas lagi dari Alexander bagaimana wilayah Mongol itu terbentang dari Pyongyang sampai ke Moskul kebayang gak tahu Pyongyang dimana Korea Utara saya kan rumahnya Kim Jong-un sekarang sampai ke tempatnya Vladimir Putin itu Mongol tapi dari Mongol ketika mereka itu berada di puncak kekuasaannya mahal luas wilayahnya tapi apakah permanen enggak dan sampai sekarang Mongol itu masih ada cuma balik kampung ke Mongolia lagi sementara di wilayah yang sangat luas tadi itu udah gak ada sisa-sisa dari kekuasaan Mongol sampai hari tidak permanen beda dengan umat Islam umat Islam kerja kolektif bukan kerja berdasarkan ketokohan kalau tadi berdasarkan ketokohan kita melihat ke Alexander atau ke Mongol pemimpin raja-raja Mongol pas si raja itu meninggal maka ya bubar kekuasaannya beda dengan umat Islam Rasulullah s.a.w. wafat tapi bukannya kita berkurang malah makin melebar dan permanen inilah masa kekuasaan yang puncak puncak keemasan bagi umat Islam kalau dilihat tadi dari masa Rasulullah Khulafah Rasidin dan Khilafah Umayyah inilah era ketika umat Islam dipimpin atau ditinggali oleh tiga generasi terbaiknya generasi sahabat generasi tabi'in dan generasi tabi'ud tabi'in nah ini yang paling luar biasa dari segi banyaknya mut'akin orang-orang bertakwa dan banyaknya mujahidin orang-orang yang berdakwah dan berjihad nah dan Islam itu menjadi rahmatan lil'armi bukan sekadar rahmatan lil'armi bukan rahmat bagi orang-orang Arab saja tapi bagi orang padalarang juga sama bagi orang Bali juga sama menjadi rahmat bagi seluruh alam bagaimana Khilafah Umayyah itu bahkan lebih luas lagi mendobrak sampai ke Sepanyol mendobrak sampai ke Sepanyol dan bahkan di zaman Khilafah Umayyah itu ada satu kolifah yang luar biasa namanya Khilafah Umar bin Abdul Aziz Khilafah Umar bin Abdul Aziz itu berkuasanya memimpinnya itu gak lama dua tahun kurang tapi bagaimana Khilafah Umar bin Abdul Aziz memanfaatkan waktunya yang sedikit untuk menciptakan prestasi yang awet dikenang sampai hari ini bagaimana Umar bin Abdul Aziz menciptakan kemakmuran bagi umat Islam sampai-sampai dikasakan pada masanya bahwa dari Son'ah sampai ke Darul Baidu itu gak ada yang berhak menerima gak ada mustahik zakat berarti orangnya pada makmur semua pada kaya semua kebayang gak tadi saya ngasih gambaran dari Son'ah sampai ke Darul Baidu Son'ah dimana Yaman Yaman itu ada di bawah Arab Saudi hari ini Darul Baidu tahu Darul Baidu Darul Baidu itu bahasa Indonesia negeri yang putih bahasa Perancisnya Sablangka dan itu ada di Maroko kebayangkan dari Yaman Son'ah sampai ke Maroko Maroko di Marokos itu gak ada yang berhak menerima zakat makmur semua kalau sekarang hari ini gimana kita nanti di mebarang zakat dulu zakat fitrah dibagi-bagiin orang kita jalan dari Bandung pada larang berapa angkot orang-orangnya berhasil berikan zakat jauh sekali jadi ketika mengejar kekayaan itu bukan berarti kita harus meninggalkan agama karena toh di zaman Islam ketika orang-orang pada taat orang-orang pada bertakwa mereka juga bisa meraih keberkahan dan rezeki yang luas sampai jumlah yang spetakuler gak ada yang menerima zakat orang-orang makmur semua dari Yaman sampai ke Maroko dan tadi yang nikmatin itu bukan cuma orang Arab bukan cuma orang Kurais gitu ya tapi orang Berber orang Koptik orang Kurni berbagi suku bangsa dan bahkan kalau misalkan kita mengatakan meskri Lapa ini dengan wilayah yang sangat luas gini dan permanen hasilnya ini apakah isinya orang-orang Islam semua enggak banyak juga orang-orang non-muslimnya yang gak mau masuk Islam dan emang gak dipaksa santai aja gitu loh yang penting MPA bayar jizyah dan bayar jizyah pun itu biayanya jumlahnya gak lebih gede daripada yang dibayarkan komusimin dalam zakat malnya atau dalam zakat fitrahnya dan perempuan anak-anak itu gak perlu bayar kalau zakat kan semuanya kena kalau jizyah cuma laki-laki yang mampu aja kalau lagi panggit lagi bangkut ya kagak ditarik beda sama sekarang PPN di mana-mana itu itu kalau ukurannya adalah jumlah Muntaktin dan jumlah Mujahidin yang banyak maka puncak keemasannya ada di zaman Rasulullah zaman Ulafah Rasidin dan zaman Silafah Umayyah kemudian di abad berikutnya tadi abad satu hijriah kalau sekarang kita beralih ke abad kedua hijriah umat islam makin beragam makin banyak yang mungkin let's say kurang bertakwa mulai banyak yang meninggalkan jihad tapi umat islam saat itu tetap berada di puncak keemasannya dengan ukuran lain abad kedua hijriah itu sudah masuk ke masa kekuasaan atau masa negara Silafah Abbas dan disini kalau kita mau menjadikan tolok ukur kebangkitan berupa luasnya kekuasaan kuatnya pengaruh banyaknya karya ilmu teknologi dan seterusnya maka ini puncak keemasannya di zaman Abbas sebagai contoh luasnya kekuasaan bagaimana umat islam di masa Abbas itu punya kekuasaan yang luar biasa pengaruh politik yang luar biasa dan ini menjadikan umat islam punya izah punya kebanggaan contoh bagaimana ketika Hilafah Abbas dipimpin oleh salah satu kolifah yang agung kolifah yang luar biasa namanya kolifah Harun Ar-Roshid Harun Ar-Roshid Rahimahullah Ta'ala Harun Ar-Roshid betapa agungnya sampai-sampai dia itu diabadikan dalam berbagai cerita sampai-sampai saya masih ingat betul waktu saya kecil saya nonton Doraemon itu Doraemon ada satu episode khusus ngebahas Harun Ar-Roshid bayang gak Doraemon apa? Jepang melihatkan Doraemon kucing robot tapi dia itu ceritanya si Doraemon itu dari frute itu luarin pintu aja tapi bukan hanya sekadar pintu kemana aja tapi kekapan aja nah Nobita masuk wih bangdat jadi itu di settingnya itu ketika masa keemasan Islam di zaman Abbasiyah di zaman Harun Ar-Roshid sampai diabadikan oleh Doraemon nah itu contoh kecil ya nah tapi kalau misalnya kita melihat pengaruh Harun Ar-Roshid itu bukan cuma ke umat Islam tapi ke raja-raja tetangga ke kaisar-kaisar yang mungkin kita mendengarnya tuh wah gitu ya seperti contoh Karlemanyu Karlemanyu itu adalah kaisar Jerman Jerman dan dia itu menjadi Holy Roman Empire menjadi emperor bagi kekuasaan Romawi suci itu sampai satu ketika Harun Ar-Roshid mau menjalin hubungan diplomatik dengan Karlemanyu dikirimlah oleh Harun Ar-Roshid sebuah jam jam yang digerakkan dengan airan ketika nyampe ke Jerman itu para abdi-abdinya Karlemanyu tuh heran ini apaan benda kok bisa gerak sendiri sama-sama disangka Karlemanyu hadiah jam yang dikirim Harun Ar-Roshid itu di dalam itu ada jin gitu ada jin yang gerakin geriginya gitu kan padahal itu teknologi ya kalau biasa sekarang jinnya tuh ABC baterai ya nah tapi dulu tuh disangka jin betulan spirit gitu loh oleh si Karlemanyu nah ini ada satu kisah ketika Harun Ar-Roshid berhubungan dengan kaisar Romawi yang lain kalau Karlemanyu itu Romawi Barat nah maka yang di depan kita ini adalah ketika Harun Ar-Roshid punya hubungan dengan Romawi Timur alias Bizantium Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma Romawi Timur di Konstantinopel satu ketika di zaman Harun Ar-Roshid Konstantinopel itu dipimpin oleh seorang ratu jadi kaisar perempuan namanya Ratu Irena Irena of Athens jadi Irena orang Athena orang Yudani dia menjadi kaisar apa kaisar kaisar perempuan menjadi kaisar perempuan dari Romawi Bizantium dan disitu ternyata Ratu Irena mengedepankan politik bersahabatan politik bersahabat dengan silafah sehingga Ratu Irena itu membayar jizyah kepada orang Islam membayar pajak kepada orang Islam kepada Harun Ar-Roshid salah satu pejabat dari Ratu Irena yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan namanya Naikoforos ternyata dia itu gak redo melihat ratunya ini ngasih duit tiap tahun kepada Harun Ar-Roshid akhirnya dengan faktor-faktor lain juga Naikoforos itu kemudian merencanakan sebuah kudeta kudeta untuk melengserkan Ratu Irena nah kudeta ini kemudian sukses dan otomatis yang menjadi kaisar Romawi berikutnya adalah Naikoforos ya mantan mentul mantan menteri keuangan dari Romawi Bizantiu akhirnya Naikoforos itu merombah segala kebijakan politik dari Ratu Irena sebelumnya salah satunya adalah politik luar negeri akhirnya Naikoforos itu menyasar kepada pihak yang selama ini sangat dia benci karena telah diajak bersahabat oleh Ratu Irena yaitu Filafa Abasyah nah Naikoforos lantas mengirimkan surat kepada Harun Ar-Roshid di Bagdad ya surat dari Konstantinopel dikirim ke Bagdad dan isi surat itu sudah diteritimakan ke dalam bahasa oleh para sejarawan Islam di masa lalu apa kata Naikoforos yang ini ya min nakfur dari nakfur nakfur itu pelafalan Arab untuk Naikoforos min nakfur malikurun ilaharun malikul arob dari Naikoforos Raja Romawi kepada Harun Raja Arab amma Ba'du ala pun kemudian setelah itu sesungguhnya Ratu sebelum saya menempatkan Anda sebagai posisi Raja dalam permainan satu dan menempatkan dirinya sendiri sebagai posisi bidak Raja sama bidak memang Raja jadi jadi agak nyiri-nyiri ke perempuan tidak emansipasi ke perempuan nah kemudian apa kata dia fa'idzah fa'idzah porok takitabi apabila engkau membaca surat dariku pardut ma'wasola ilahika min waliha maka kembalikanlah harta-harta yang telah dikirim Ratu Irena sebelumnya kepadamu wailha apabila engkau menolak mengiripkannya fa'idzah maka jawabannya adalah wah bolok main pedang akhirnya itu surat dari Naikukoros atau Nakfur yang dikirim kepada Harun Ar-Roshid sampai lah surat itu ke Bagdad dibaca oleh Harun Ar-Roshid betapa marahnya Harun Ar-Roshid karena surat ini kan tantangan perang tantangan bermusuhan maka Harun Ar-Roshid itu kemudian menjawab surat dari Naikukoros dengan singkat dan dengan bahasa yang sangat apa yang ditulis oleh Harun Ar-Roshid Bismillah dengan menyebut sama Allah yang maaf min Harun Ar-Roshid dari Harun Ar-Roshid Amiral Mimpin orang-orang beriman ila Nakfur Kalbarun kepada Nakfur Naikukoros Anjing Romawi ini kata-kata Harun Ar-Roshid tapi saya ragu orang Sunda bukan ini bahasa geretakan kotorotu kitabak aku telah membaca suratmu ya itnal kafiroh wahai anak perempuan kafir banyak yang dikini wahai anak perempuan kafir waljawan dan jawaban dari suratmu mataroh adalah apa yang akan engkau lihat lama tasma bukan apa yang engkau dengar dan ternyata benar apa yang ditulis oleh Harun Ar-Roshid jika Naikukoros itu mengirimkan suratnya ke Baghdad diantar oleh seorang kurir maka Harun Ar-Roshid mengantar suratnya itu dengan rombongan besar pasukan karena jawabannya itu Mataroh apa yang akan engkau lihat berupa pasukannya sangat banyak nah bukan apa yang engkau dengar dengan kata-kata diplomatik kita udah gak main itu lagi mangga kalau mau gelut ayo udah akhirnya bener lah di awalnya Naikukoros itu masih tantang-petenteng juga akhirnya diajak perang lah itu si pasukannya Naikukoros pasukannya Harun Ar-Roshid nama jenderalnya itu Jenderal Jibril tapi bukan malaikat ini nama muslim nama panglima pada masa Abasiah itu kemudian berperang di Angkara di sekitaran Angkara tau Angkara ibu kota Turki yang sekarang atau yang pernah menjadi markas dari Kemal Ataturk yang penghancuri nah itu berperang 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 tau endgame-nya itu apa hasilnya ya kalah Naikukoros kalah tapi dia gak sampai mati akhirnya dia tuh diampuni dengan syarat dia bayar jizyah yang lebih besar bayarannya ketimbang bayaran Ratu Iyana sebelumnya ya rugi bandar ya nantang-nantang ternyata ujungnya tuh lebih gede bayarnya yaudah ya ini adalah gambaran daripada izah izah mau muslimin jadi kalau ada yang mau nantang perang ngeledekin Islam ngeledekin kehormatan muslimin maka ya kita bisa balas gak kayak sekarang kita bicara Palestine aja ini belum ketemu ujungnya yang deket-deket kayak Rohingya ya kan itu belum ketemu jawabannya atau yang di sekeliling kita ada orang-orang yang menghina Islam gitu ya inilah perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu nah ini baru dominasi politik dominasi kepemimpinan umat Islam di atas seluruh dunia bicara keilmuan umat Islam keilmuannya itu bukan hanya sekadar ilmu agama yang dipelajarin di pesantren-pesantren zaman dulu belum ada yang namanya dikotomi ilmu jadi kalau ada ulama yang belajar Islam gak otomatis dia itu jadi ulama aja tapi juga bisa menjadi ahli-ahli di bidang lain bahasanya itu menjadi polimet menjadi orang yang takar di berbagai bidang Ibnul Haitham bagaimana beliau ini seorang ulama banyak menulis kitab-kitab agama tapi juga ahli optik ya bukan tukang kacamata aja gitu tapi beda ya tukang kacamata dengan yang invent kacamata yang menemukan kacamata itu beda sekali mahkomnya gitu ya kalau bikin kacamata ya itu tinggal ngukur-ngukur ya tapi dulu zaman dulu tuh belum ada kacamata belum ada optik belum ada apa layar tancap kayak gini gitu nah itu Ibnul Haitham kemudian ada tokoh-tokoh lain nah bahkan umat Islam membuat universitas itu yang terawal dibandingkan Eropa ya kalau kita kan sekarang mendengar kata Oxford ya Universitas Oxford kemudian Universitas Cambridge Leiden dan seterusnya itu kayak wah sekali gitu ya itu dibangun pada tahun 1096 si Oxford Cambridge dibangun pada tahun 1200 orang-orang Inggris itu udah bikin universitas saya ngebayangin waktu Inggris bikin kampus tahun 1200 itu orang Nusantara lagi ngapain lagi ribut jayakan uang nah tapi ternyata bukan Inggris pelopornya bukan Eropa pelopornya karena umat Islam itu lebih dulu membuat universitas dibandingkan orang-orang Eropa bagaimana kita mengenal Azhar itu dibangun dari tahun 972 ya hampir 100 tahun atau 150 tahun lebih awal daripada Cambridge kemudian yang lebih tua lagi Universitas Azhai Tunah di Tunis itu dibangun tahun 737 dan juga ada Universitas Al-Fatawijin tahun 859 itu tua sekali sangat tua sekali setara dengan Borobudur 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 kan tahun 800-an juga nah itu sejaman dengan Universitas Al-Fatawijin tapi ini membangun kampus yang begitu luar biasa dan juga menjadi kiblat teknologi bukan hanya agama teknologi sampai-sampai seorang Paus ada seorang Paus itu namanya Paus siapa saya lupa dia itu pernah belajar ke Maroko pernah belajar ke Maroko untuk belajar ilmu matematika kiblatnya itu sampai ke Maroko sampai ke Andalus dan seterusnya nah bahkan sampai masalah matematika nah ini ada revolusi yang diciptakan oleh Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi nah ini Pranko yang bergambarkan Al-Khwarizmi tapi itu pakai bahasa Rusia karena Khwarizmi itu ada di dimana Khwarizm di Asia Tengah gitu ya di Uzbek nah salah satu kontribusi Al-Khwarizmi itu adalah menciptakan angka bukan sekedar angka tapi seluruh angka yang kita pakai di hitung-hitungan kita di jet-jet kita di bidang komputasi itu semuanya pakai angka Arab jadi kalau misalnya kita melihat angka-angka ini sebenarnya itu ini lebih dikenal sebagai angka Arab kan kalau kita menyebut angka Arab itu ya yang di Musas atau di kitab kuning gitu ya itu ya itu angka Arab juga tapi ini juga disebut sebagai bukan angka buatan Barat dan yang menciptakan adalah Khwarizmi dan dia itu kreatif jadi dia itu membentuk angka-angka sesuai dengan jumlah sudutnya ya jadi kalau nggak ada sudutnya ya itu 0 ngelingkar aja kan nggak ketemu mana ujungnya gitu kalau angka 1 sudutnya 1 angka 2 sudutnya 2 begitu seterusnya sampai angka 9 itu yang menciptakan orang Islam dan itu sangat mempermudah kehidupan bayangin disini ada yang kerjaan di bidang coding nggak percoding-codingan gitu atau programmer atau komputer itu kan pasti akrab dengan angka bayangin pakai angka Romawi gitu kita itu ngitung ngitung zakat ngitung pengeluaran bulanan kita termasukkan pakai angka Romawi tau kan angka Romawi 1 1 2 ada 2 balok kan 10 X 20 X X 30 X X X wah itu tidak praktis sekali tidak praktis sekali ya jadi ini yang mempermudah kehidupan bidang hitung-hitungan ya kan berkembangnya fikih dan mazhab nah ini juga harus dipandang sebagai salah satu kemajuan Islam karena dengan adanya fikih dan mazhab maka umat Islam itu bisa tetap taat kepada syariat walaupun dengan corak yang beda-beda tapi asasnya tetap satu bayangin gini umat Islam itu kan diutus eh sorry misalnya Islam itu diutus untuk segala bangsa dan segala tempat ya kalau misalkan umat Islam tidak bisa menghadirkan solusi untuk perkara-perkara yang baru ya maka agama ini ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk perkembangan zaman gitu ya contoh misalkan hari ini puasa beda gak dengan puasa orang Islam di Indonesia dengan orang Islam di Skandinavia beda di kita puasa berapa jam? 16 16 jam? 13 jam ya kan di Skandinavia itu bisa sampai 16 jam bisa sampai 18 jam itu udah hampir seharian kenapa? karena kan bumi itu ya berotasi itu goyang-goyang gitu kan ya tidak puter tapi ada puter atas puter bawah gitu nah itu orang-orang Skandinavia biasanya suka gak kebagian nah itu fikirnya gimana? apakah mereka itu bener-bener stretch untuk berbuka di saat matahari terbenam atau bahkan ada satu beberapa tempat di bumi ini yang dia itu gak pernah tenggelam matahari atau gak pernah terbit matahari jadi dalam siklus tertentu siang terus di siklus tertentu malam terus itu gimana kuasanya? kalau gak ada jawaban dari Viki maka udah Islam gak bisa berkembang termasuk bagaimana dakwah dakwah menghadapi orang berbeda-beda dakwah kepada orang-orang para tentu berbeda dengan dakwah kepada orang-orang Romawi orang-orang Latin dimana di Romawi di orang Latin itu sudah berkembang filsafat nah maka umat Islam itu mengedepankan logika ya kan mengedepankan logika untuk berdakwah mendakwakan Islam kepada mereka dan inilah yang dipakai oleh mazhab Anasih ya Abu Hanifah kalau mazhab Maliki mazhab Syafi'i itu dengan hadis dengan tradisi karena yang didakwah itu orang-orang Arab berkembangnya itu di Arab yang berkutat dengan penghafalan atau hadis yang begitu berkembang jadi ini juga dipandang sebagai suatu kemajuan dalam hukum ya kita bicara fikih bicara mazhab itu bicara soal supermasi hukum hukum yang dapat menjawab persoalan sepanjang zaman dan tak lekang oleh waktu ya nah dan akhirnya bagaimana pada masa Abbasia dan pada masa awal Usmania umat Islam itu bisa berkembang sampai ke Nusantara sampai menyentuh tempat yang sangat jauh dari Arab nah itu ternyata polanya juga sama mengenakan pola darwah dan pola jihad dan ini bisa kita lihat dari bagaimana dokumentasi umat Islam yang dipahatkan dalam sebuah nisan atau dari beberapa nisan jadi di depan kita ini ada sebuah nisan yang usianya itu sudah sangat tua sekitar 700 tahun dan ini menjadi saksi bagaimana dakwah Islam itu bisa berkembang di Nusantara nah ini adalah makam daripada sultan yang paling pertama di Asia Tenggara namanya Sultan Malikus Soleh seorang sultan dari Asai dari Loksemawe hari ini nah itu ada tulisan Arab makam zaman dulu itu bukan cuma sekadar tulisannya inna ilahi wa inna ilahi roji'un nama Kulan bin Kulan lahir wafat selesai dulu orang-orang ketika wafat meninggal dia itu dikenangnya bukan hanya sekadar taburan taburan nama dan tanggal wafat tapi juga berisi prestasi yang telah dia lakukan dan cita-cita yang dia mengembang selama hidup di puncak Nisana itu ada tulisan bahwa dunia ini panah sementara selamanya DSAS dari Sulah itu lah dunia sementara akhirat selamanya itu sudah menjadi slogan dari zaman orang Islam dari zaman Rasul kemudian di panel-panel berikutnya ada tulisan yang sudah saya transkripkan ini adalah kubur dari orang yang dirahmati orang yang diampuni orang yang bertakwa orang yang suka memberi nasihat di panel kedua baris kedua orang yang punya nasab dan punya genealogi yang mulia orang yang ahli ibadah dan orang yang membebaskan panel ketiga yang bergelar sebagai Sultan Malikus Mungkin sekilas biasa saja tapi kalau kita perhatikan itu ada beberapa lafas istimewa salah satunya itu Al-Fatih 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 itu artinya apa? Kalau orang Arab menerjemahkannya sebagai The Confuror The atau Sang Penakluk atau bahasa Islam lebih tepat itu Pembebas orang melakukan vibrasi orang melakukan pembebasan nah dan itu bermakna bahwa Sultan Malikus Soleh adalah orang yang telah membebaskan dengan jihad memfutuhat dan ini diafirmasi oleh perkataan Ibnu Batuto seorang musafir dari Maroko yang datang ke Pasai pada tahun 1345 di masa cucunya Malikus Soleh dia mengatakan Sultan Pasai itu kasih jihad wal ghozuh orang yang banyak sekali melakukan jihad dan perperangan atau pembebasan nah rakyatnya itu juga gemar berjihad dan secara sukarela pergi berjihad bersama Sultan bahkan dikatakan Ibnu Batuto dalam paragraf berikutnya yang lain agak jauh itu disebutkan bahwa Sultan Malikus Soleh Sultan Malikus Soleh cucunya Malikus Soleh itu ketika dia datang baru pulang berjihad dalam jangka waktu satu bulan pelayaran satu bulan pelayaran kalau pelayaran zaman sekarang satu bulan itu mungkin sudah sampai mana sampai India mungkin ya tapi kalau zaman dulu satu bulan itu lebih lama lagi karena bukan kapal mesin tapi kapal layar dan itu diistimasi oleh para ahli sudah sampai ke Malembang bahkan sudah sampai ke Pulau Jawa jihadnya aneh dan itu disaksikan oleh Ibnu Batuto mereka orang-orang Islam menguasai negeri-negeri orang-orang di sitar mereka dan orang-orang kafir itu membayar jizyah sebagai jaminan damai dan ini sangat menjelaskan sangat mewarnai penjelasan sejarah bahwa Islam datang ke Nusantara datang ke Indonesia itu bukan cuma dengan cara-cara damai kita juga ada cara-cara perangnya juga bukan berarti kita ini cinta kekerasan cinta ke damai tapi ini adalah harga diri umat Islam ketika kita menghadapi penghalang dakwah itu bukan berarti oh yaudah gak mau yaudah bebas lah sebenarnya yang ngalahnya dakwah itu juga tetap menguang-uang-uang ini gak apa-apa gak gitu juga kita tetap perlu memberi pelajaran bagi orang-orang yang oposisi terhadap Islam nah inilah yang kemudian digambarkan oleh historiografi kita ada dakwah-dakwah melalui petuncukan wayang ada dakwah-dakwah melalui pernikahan ada dakwah melalui perdagangan tapi itu bukanlah pola yang tetap justru pola yang tetap itu adalah pola sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika masa pola yaitu pola dakwah dan pola jihad dan jihad yang dimakna itu bukan berarti kita tuh mengombarkan perang kemana-mana tapi kita menghilangkan hambatan dakwah penghalang dakwah yang menghalangi orang-orang untuk berpikir mengenai kebenaran supaya akhirnya terjadi perubahan secara revolution terjadi liberation liberasi nah di abad-abad berikutnya bapak ibu sekalian peneluh islam itu bukan hanya sekadar di dakwah sampai sampai ke jihad karena tantangan umat islam itu beragam sampai nanti munculnya penjajah dan bagaimana orang-orang yang menjajah kita dari kalangan portugis orang sepanol orang belanda itu mendapat pelajaran bahwa umat islam bukanlah lawan yang enteng bahwa mereka itu juga merupakan herois para hero para pahlawan orang-orang yang begitu gentle dalam mempertahankan agamanya mempertahankan tanah airnya dan itu mendapat transfer bukan hanya transferan tapi juga transferan infrastruktur berumah peralatan perang dan ini catengirin dari pusat dunia islam yang menantakan bahwa dulu umat islam di indonesia nusantara tidak berjuang sendirian tapi juga mendapat bantuan dari pihak pusat pemerintahan islam yang nama negaranya dulu nama kalau kita bicara di abad 16 itu berarti tahun 1050 itu adalah zaman-zaman dimana kita ini mempunyai izah yang sangat kuat menang terus melawan penjajah hampir menang terus dibandingkan masa-masa setelahnya jadi mohon maaf mungkin dulu saya juga pernah merasakan ketika belajar sejarah membaca sejarah kok pahlawan-pahlawan kita tuh kebanyakan kalah terus mohon maaf coba misalkan kayak pangeran Tiponogoro itu menang atau kalah kalah pangeran Antasari di Jambi menang kalah Sultan Mahmud Badaruddin menang kalah ya kan Tuhan Kuimah Bonjol menang kalah kalah semua ya kan bukan berarti perjuangan mereka sia-sia karena Allah tidak akan sia-siakan jihad amal soleh orang-orang yang berkhidmat walaupun di dunia harus kalah tapi mereka tetap mendapatkan ganjakan di akhirat dan mendapat nama baik di kalangan umat Islam sebagai orang yang telah berjuang tapi ya mau bagaimanapun de facto-nya itu kalah nah itu terjadi ketika umat Islam melawan Belanda dan itu di masa-masa akhir abad 19 abad 18 abad 17 itu memang sedang terjadi pemunduran di dunia Islam bukan hanya di Indonesia tapi dunia Islam sedang mundur tapi kalau kita mau mencari masa-masa kejayaan mau kemana dong kan pada bingung Tukarno pun bingung dia itu nyarinya akhirnya gak dapat di Islam tapi dapatnya ke Gajah Mada akhirnya mencari teladan sosok yang tentu diteladani itu ya Gajah Mada Majapahit dengan bukti sumpah palapa mempersatukan Nusantara ya jadilah bangsa kita ini ya menirunya Gajah Mada ya kan yang bahkan untuk wujudnya pun rupanya pun wajah Gajah Mada itu masih diperlebatkan ya karena orang yang menciptakan atau yang mempopulerkan figur Gajah Mada namanya Muhammad Yamin itu membuat rupa Gajah Mada berdasarkan patung terakota ya yang sebenarnya ukurannya cuma segini ditemuin di Mojokreto tapi itu katanya gak akurat ya kan justru dibilang kayak bukanya Muhammad Yamin nah jadi kita sebenarnya gak perlu bingung sampai nyari teladan tuh ke Majapahit ke Sriwijaya yang mohon maaf notabene bukan Islam kita merujuk ke umat Islam di abad 16 tahun 1500an itu banyak sekali di tokoh-tokoh Allah dan seperti misalkan di Aceh ada Sultan Alauddin di Ayat Syah Al-Kohar dialah Sultan ini makannya Sultan yang kemudian berkorespondensi dengan khilafah Usmania mengirim surat kepada Sulaiman Al-Koluni kebalas oleh anak Sulaiman Al-Koluni namanya Selim dan dari situ Aceh mendapat bantuan secara reguler dari pihak khilafah Usmania berupa apa berupa ulama berupa tentara jadi seris berupa ahli senjata sampai-sampai Aceh itu dulu dikabarkan punya 400 meriam semuanya dibuat oleh tangan-tangan Turki tangan-tangan arsitek dari Usmani kemudian kita lihat di Pulau Jawa Jakarta ada Fatahillah Fatahillah merupakan pahlawan dalam arti sebenarnya kalau kita melihat ulang tahun Jakarta itu kan 22 Juni 1527 sehingga Jakarta sekarang sudah berumur sekitar 400 atau bahkan 500 sebenarnya tanggal tersebut merupakan bukan merupakan sekadar tanggal ulang tahun tapi itu adalah hari pembebasan hari putuhan karena Jakarta lahir ibu kota bukan ibu kota bakal jadi mantan ibu kota juga tapi setidaknya kota itu punya arti penting sebagai kota yang pernah memerintah negeri kita dalam arti sebagai ibu kota karena lahirnya itu melalui pembebasan melalui putuhan nama sebelum Jakarta itu kan Batavia sebelum Batavia itu Jayakarta sebelum Jayakarta Sunda Kelapa pada masa pajajaran disebut Sunda Kelapa kemudian kenapa digantikan sebagai Jayakarta digantikan oleh Fatahira dengan nama Jayakarta itu berarti kota yang menang dan kota yang menang itu mengambil makna seutuhnya dari Quran Surat Al-Fat ayat inna fatahna laka fatham mubinan kata Allah sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata buat fatham mubinan kemenangan yang nyata ditorekan di Jayakarta jadi sebenarnya kalau kita bicara Jakarta itu image-nya itu bukan sekadar kota kapitalis atau kota Jakarta Kerasbos gak gitu juga tapi dia itu kota jihad kota yang dibebaskan begitu pula Raden Fatah atau Raden Fatah bagaimana dia itu mendirikan kekuasaan Islam yang pertama di Pulau Jawa di Pulau Jawa bahkan sampai melembarkan sayapnya ke Kalimantan ke Palembang ke Sumatera dan bahkan sampai ke timur Indonesia ke Ternate di Maluku bagaimana dulu pada tahun 1500 abad 16 Ternate pernah dipimpin oleh seorang sultan namanya Sultan Babullah Sultan Babullah dia ini adalah sultan yang sangat luar biasa karena sepanjang masa kekuasanya dari tahun 1575 sampai 5 tahun berikutnya 1580 Babullah dapat mengusir secara total Portugis dari wilayah kekuasaannya dari wilayah Islam dari Ternate dan ini adalah prestasi yang tidak diraih oleh sultan-sultan manapun di Lusantara bahkan saya bisa menyebutkan sultan Babullah ini seperti sholahuddin al-ayyubinya Indonesia sholahuddin al-ayyubi Lusantara nah itu tokoh-tokoh yang sangat berhenti di abad 16 dan mereka juga mendapat sokongan sokongan dari Usmani jadi semua tokoh pahlawan yang disini itu semuanya punya hubungan dengan Usmani salah satunya adalah dari transfer teknologi jadi ini ada sebuah surat dari abad 19 yang menarasikan bagaimana Aceh itu di masa lalu dan mereka menuliskan surat ini dengan pasif-pasif yang telah berumur ratusan tahun nah disebutkan oleh putusan sultan Aceh dalam surat ini dalam kata-kata yang dikonaki dan di negeri Aceh di bumi Aceh di tanah Aceh itu telah ditemukan Nuhas ditemukan tembaga Maka seorang pasya yang disebutkan lebih detail nanti itu dipada itu namanya Sinan pasya yaitu utusan dari Khalifah Selim memerintahkan Anya Sibba Midhal dikanduhas memerintahkan agar tembaga-tembaga tadi dicor untuk apa untuk membuat Madafe untuk membuat Meriam dan di di atas Meriam tadi itu dipahamkan tanggal pengecoran nama semengecor nama tuan kami maulana almarhum Sultan Selim Khalifah Selim kedua beserta Sohibu Aceh nama penguasa Aceh dan Sinan pasya memerintahkan agar penduduk Aceh mempelajari cara Sonata Sin cara atau industri mengecor Meriam dari para ahli senjata tadi maka Aceh belajar dari mereka dan membuat banyak sekali Madafe membuat banyak sekali Meriam 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 dari Aceh itu kemudian bukan hanya ada di Aceh tapi juga dipakai ketika memerangi Portugis di Jakarta memerangi Portugis dengan Seputu Majapahitnya di Suruhan memerangi Portugis yang berkoalisi dengan Panjajaran di Bogor sampai Meriam-Meriam ini dipakai ke Ternate oleh Sultan Babullah bahkan sampai ke Patani atau Patani Thailand itu ketika Thailand itu masih keseluruhan baru disebutkan bahwa tukang corak Meriam tukang corak Bedil itu namanya Abdus Soman dari negeri Rum dari negeri Romawi maksudnya Romawi itu berarti Roma Bizatium yang sudah diputuhat oleh Al-Fatih Muhammad Al-Fatih menjadi Istanbul dari Istanbul nah akhirnya Bapak-Ibu sekalian apa yang kemudian disimpulkan oleh Will Duret dalam salah satu karyanya asing banget namanya Will Duret Will Duret mungkin dia pencerita durian nah dia ini ahli sejarah dia ini telah menulis satu paragraf dalam salah satu karyanya itu cukup dalam dia bilang gini Islam telah menguasai hati bukan cuma sekadar menguasai wilayah sekali lagi tapi menguasai hati hati siapa? hati kita semua tentunya dan bukan hanya kita tapi hati ratusan bangsa dari China Indonesia India Persia Iran Syam Jazikah Arab Mesir Marokko bahkan sampai ke Andalus sampai ke Sepanyol nah Islam itu telah memiliki cita-cita mereka membentuk cita-cita mereka menguasai akhwaknya membentuk kehidupannya membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka dan meringankan urusan kehidupan maupun usaha mereka Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah pemeluk Islam dan yang istikomah sampai pada saat ini pada saat Will Duren menulis bukunya itu tahun 1996 itu 350 juta jiwa sekarang berkembang sangat pesat dari 350 juta menjadi 2,7 miliar kenapa bisa sangat berkembangannya bahkan ini Will Duren Will Smith sekarang juga belajar Al-Quran ya kan tau kan rame itu Will Smith itu juga khatam Al-Quran ya khatamnya bukan baca Arabnya juga gak tau juga kayak baca artinya aja tapi Al-Quran itu telah mampu menginspirasi orang dari berbagai macam latar-latar dan Islam telah membentuk sejarah mereka harapan mereka cita-cita mereka sehingga peradaban Islam itu jadi begitu jaya tapi itu dengan Islam yang sama mereka tampakan keagungan dengan Islam yang sama waktu zaman Nabi zaman itu jumlah ayat Al-Quran dulu dengan sekarang beda apa sama ayat Al-Quran itu ada 6200 jaman Rasul segitu gak segitu juga ada revisi pengurangan penambahan gak ada sama Islamnya apa yang kita baca dengan apa yang Sultan-Sultan tadi baca itu sama mereka kita misalkan malam ini atau sama itikaf ini nanti baca Al-Quran itu sampai ke surat Al-Fat kita baca dan seterusnya sama dengan apa yang dibaca oleh Sultan-Sultan di masa dan tentunya juga sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah oleh para sahabat kenapa dengan ayat yang sama hadis yang sama bisa beda outputnya sekarang kita miskin kesenjangan ini di Jakarta kalau disini kesenjangan itu dimana kota baru dengan Cimarewe jadi udah kayak masuk dunia berbeda kita tuh kaya umat Islam tuh kaya banyak gak orang kaya di tengah kita banyak ya mereka juga menikmati apa mewakili ya mewakili untuk menikmati kekayaan gitu kekayaan yang habisnya juga kita nikmati jadi kesenjangan adalah problem utama dalam ekonomi nah ini yang menjadikan juga ini sebenarnya foto lama ini materi lama sebenarnya tapi saya buat materi ini ketika dulu tuh masih ramai-ramainya Perang Surya Surya itu itu kan mengenaskan dan problem pengungsi terutama pengungsi muslim itu dimana-mana mengenaskan ini adalah pengungsi Surya yang wafat karena kedinginan ya di Surya itu banyak sekali salju ya jangan lupa kan Surya di Arab Saudi juga udah banyak salju gitu kan mereka itu gak punya shelter gak punya pelindung kenapa mereka mengungsi karena perang kenapa mereka tetap diperangi karena gak ada pelindung bagi mereka gak ada jumlah bagi mereka ini di Surya kita lebih dekat lagi rohingnya beberapa pekan lalu itu ada banyak sekali orang-orang yang menggelam menggelam dimana di tamudra Hindia ada yang selamat nyampe ke Aceh nyampe ke petan baru mereka diterima gak ini juga berbeda sekali dengan yang lalu-lalu kenapa sekarang bisa diusik rata-rata kebanyakan makan fokus pasti ingat waktu rame-rame rohingya dulu bagaimana cuma gara-gara 1-2 video yang menggambarkan orang-orang tidak puas rohingya itu dikasih makan dibuang segala macem akhirnya bisa menciptakan kebencian yang fatal padahal itu yang namanya video orang lagi lapar memang lapar mungkin kenapa kemudian di framing macam-macam jadi bukan cuma sekadar bicara pengungsian bahkan menghadapi pengungsi para muhajirin yang datang ke negeri kita pun kita gagap di China ya kan di China Uyghur itu masih bermasalah sampai hari ini sampai hari ini belum ketemu solusinya karena karena China itu kan luas dan negara China itu bukan hanya orang-orang China penduduknya di sebelah barat ujung paling barat yang berbatasan dengan Hindistan yang berbatasan dengan Tajikistan Afganistan India itu hidup satu suku namanya suku Uyghur mereka muslim kenapa mereka muslim karena mereka masuk Islam sejak zaman Putaibah salah satu panglima perang panglima mujahidin di masa Umayyah sudah tua Islam di sana dan mereka itu memang mengadopsi juga bahasa China kebudayaan China tapi mereka tetap Islam tapi karena mereka muslim mereka itu kemudian tidak banyak mematuhi peraturan negara China karena negara China adalah negara komunis dalam politik dalam negerinya ya maka mereka itu banyak ditangkap ditangkap masukin ke camp pendidikan jangan bayangin camp pendidikan itu camp pendidikan itu camp pemaksakan camp pemurtadan dimana mereka itu dipaksa untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka dan sedihnya pemerintah China itu didukul oleh kepala-kepala negara muslim hari ini dari Oman Suria Bahrain Uni Arab Emirate Pakistan Mesir Kuwait semuanya dukung China menganggap bahwa China telah melakukan suatu hal ya terserah dia karena itu adalah urusan dalam negeri China sementara kita sebagai negara luar China itu tidak boleh intervensi karena kita mengandung prinsip non-intervensi yang ditetapkan dalam hukum internasional gak boleh kita campur urusan dalam orang lain tapi gak gitu juga karena apa yang ada di dalam China ini terkait hak orang muslim bahkan masyarakat muslim yang besar tapi beginilah sikap daripada penguasa-penguasa istri kita ini China Palestina juga lebih sedih lagi banyak gimmick nah ini bagaimana izah umat islam ketika masjid suci kita itu dikuatai oleh orang-orang kafir Rasulullah salallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda tidak dibenarkan untuk bersusah payah dalam rikhlah kecuali ketiga masjid al-masjid al-haram masjid al-haram di imkah masjid al-rusul masjid al-abawi di madinah dan masjid al-aksa masjid al-aksa itu berarti ada tiga masjid suci bagi kita umat islam saat ini kita kalau mau ke masjid al-haram masjid al-abawi insya' mudah travel-travel umroh haji beri kebarang dimana ya kalau punya duit tapi insya' itu bisa diusahakan cuma kalau mau ke al-aksa ya Allah bisa gak kita kesana bisa cuma sedih kalau kita ke al-aksa paspor kita itu harus dinodai dengan izin visa dari siapa Zionis ogah banget karena kalau kita menghiasi paspor kita dengan stempel dari Zionis itu kita berarti mengakui eksistensi negara Zionis contoh misalkan ustad dan investor yang terkenal Hussein Gaza ya tau kan Hussein Gaza orang Cien Rusi orang Bogor dia nikah sama perempuan Palestina tinggal di Gaza dia itu puluhan belasan tahun tinggal di Gaza selama belasan tahun dia gak pernah ke Al-Aqo padahal itu dekat dari Ghana ke Al-Aqo kenapa? karena perlu diketahui Bapak Ibu sekalian satu-satunya masjid di muka bunuhi ini yang DKM yang orang kafir itu cuma Al-Aqo serius DKM Nurul Tiranau siapa? bukan orang Yahudi kan? insya Allah bukan ya insya Allah DKM seluruh Bandung seluruh Indonesia ini orang-orang yang bertaqwa berlihat memakmurkan masjid lah Al-Aqo DKM-nya orang kafir orang Yahudi kan miris kita punya masjid masjid suci salah satu yang suci dari ketiga masjid suci DKM-nya bukan orang Islam makanya kita melihat banyak sekali terjadi bolkade masjid Al-Aqo itu ditutup gak boleh kita bahkan seringkali Al-Aqo itu dibuka untuk para pemukim-pemukim Yahudi yang ilang karena yang berkuasa DKM-nya dan pemerintahannya walaupun Al-Aqo kota tua Al-Aqo itu disebutkan sebagai dona internasional tapi tetap aja yang berkuasa di belakang internasional itu siapa? negara lidaya ya Amerika ya Zionis apalagi Amerika telah memindahkan kedutaannya dari Tel-Aqif ke Yerusalem itu berarti pengakuan bahwa Yerusalem kedutaan Zionis Amerika memindahkan kedutaan besar US untuk Zionis itu dari Tel-Aqif ke Yerusalem berarti Amerika mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Zionis bukan ada yang tangan umat istri kenapa ini terjadi eh yang tadi udah lewat diganti sama Sohib nya tapi makin repressif juga karena Sohib ini pecinta aku itu kan maksudnya nah kenapa ya oh ini mau mau dinikmati lebih lanjut ini udah menjadi sejarah ya kan sejarah kelapa nah apa yang kemudian perlu kita diskusikan perlu kita renungkan ini ada sesuatu yang penting apa yang kemudian hilang dari umat islam mau saya jawab tuntas sekarang atau kita jawab dulu kalau begitu saya lempar kembali kepada kankajar Allah Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Terbung Tauco dicampur Duren Bung Niko sangat keren Asya Allah luar biasa kita sudah disampaikan tadi bahasan yang ngeri-ngeri sedap ya akhir-akhir baik ada foto yang tadi menang saya mungkin kaget tapi sudah sudah terjadi baik sahabat sholih Alhamdulillah tadi poin-poin penting mungkin banyak mendapatkan satu bahasan utama dari tema kita pada kesempatan hari ini mengenai izah muslimin dalam negara hilafah bahwa ternyata kualitas peradaban itu tidak dilihat dari bangunan yang mewah menjualan tinggi melainkan sejauh mana orang yang bertakwa bahkan wilayah yang menjalankan Allah itulah yang menjadi kualitas peradaban Bung Niko tadi sampaikan juga cirinya adalah jumlah mutakin dan mujahidin yang banyak poin yang sangat penting hari ini kita refleksikan bersama-sama buah mangga dicobian tangga bileh ayat tak rusak silahkan bapak ayah doba di komentari mangga alhamdulillah beliau sangat bersedia mendengarkan peluh besahnya atau kepusingannya soal sejarah ini menjadi angin segar bagi kita memahami sejarah di era milenial saat ini beliau masya Allah sangat memudahkan bagi kita memahami sejarah bahkan kalau bapak-bapak mengikuti bagaimana perjalanan beliau dari mulai membuat film mungkin sebelumnya juga banyak aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan tapi puncaknya beliau menjadi director di salah satu film yang berjudul Gejak Kelapa di Nusantara itu masya Allah sampai dua sequel sebelumnya belum kalau bapak-bapak gak sabar mengenai bahasan-bahasan yang beliau sampaikan sejarah saya baca buku juga karya beliau yaitu yang pertama hilafah dan ketakutan penjajah Belanda itu sempat rame juga kajiannya beliau membahas ini juga sampai dimana-mana ditakuti padahal penjajahnya sudah pergi tapi masih ditakuti yang berikutnya terkait dengan siasa sotonia atau pada fatir sotonia dan juga siasa sotonia dan trilogi buku silahkan dipilih di luar silahkan silahkan kalau kita melihat dengan sejarah masih jalan atau lupa juga besar maksudnya seperti itu begitu pun ketika misalkan kayak kita dijalankan juga tidak kita di sendiri sejarah sebagai orang-orang yang berbeda tetap terbalikkan jangan misalkan sejarahnya Nas sendiri itu mereka memperhatikan satu sisi betul faktis sejarahnya begitu tapi serah salingan tidak wajib sejarah mereka membenarkan salingan sejarahnya berlaku atau bicara tentang Nas atau salingan mereka menyadarkan kepada ulama yang berjabat bahwa inilah yang berkuat yang berwajiban berkata sekarang kalau bicara tentang fakta sejarahnya bagaimana kemudian kita menetapkan kalau inilah fakta sejarah yang benar kalau saya lihat terjelas bagaimana bagaimana kemudian kita menetapkan informasi sejarah menjadi sebuah fakta bukan fiksi tentu semuanya perlu melewati metodologi dan metodologi itu sebenarnya kalau sejarah itu tidak begitu sakot sebagaimana ilmu hadis kalau hadis kan kita mengenal ada ilmu gijal misalkan jarah watadil menetapkan orang yang meriwayatkan hadis itu apakah dia adil apakah dia itu kuat hafalannya ataukah dia termasuk pendusa bahkan kalau dalam ilmu hadis itu seseorang kowi periwayat bisa dikategorikan punya jarah atau punya kekurangan untuk menyampaikan hadis hatta ketika dia itu bohongin kucing jadi kan hadis itu ada macam-macam ada hadis mursal hadis soheh hadis hadis matruk hadis yang ditinggalkan atau bahkan hadis dajal hadis yang sangat kesul sebuah hadis kalau misalkan dia itu ada pro-will cacat bahkan kecacatannya itu untuk sekadar dia itu nipu kucing jadi digambarkan oleh para ulama misalkan dia bawa whiskers ke kucing kucingnya dateng udah mupeng itu ketika udah dateng kucingnya udah gak jadi itu udah dikatakan sebagai bohong kepribadiannya lemah gitu ya itu hadis banget tetap hadis karena hadis merupakan bagian dari ada fikih di dalamnya ada syariat di dalamnya cuman sejarah itu enggak sejarah itu bahkan orang kafir pun bisa kita ambil orang kafir pun asalkan orang kafirnya itu apa jujur walaupun ya ada yang jujur ada yang enggak ya kan tapi bagaimana si pendapat atau riwayat dari orang kafir itu dia itu bisa dikonfirmasi oleh riwayat-riwayat yang mendukung ya intinya yang mau saya sampaikan sebenarnya tadi sejarah itu enggak begitu sakit sebagaimana hadis tapi bukan berarti kita bisa memasukkan cerita-cerita dosa cerita-cerita fiksi khayalan ke dalam riwayat sejarah nah langkah pertama untuk memilih riwayat atau fakta sejarah tentu kita melihatnya dari figur yang menyampaikan ya figur yang menyampaikan sejarah Bapak Ibu semua itu ada tiga kategori ada figur atau ada sejarawan yang dia itu masuk kategori grandiosis grandiosis saw terima kasih Terima kasih.